Selamat datang di Indika News. Indika News kali ini datang dari Bapenas yang umumkan nama Ibu Kota Baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas Suharso Monoarva mengungkapkan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Hal ini diungkapkan oleh Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUUIKN dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini, Senin 17 Januari 2022. Suharso mengatakan nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Regulasi Ibu Kota Baru sendiri ditargetkan akan selesai pada bulan ini. Pemerintah juga mulai memetakan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan pertama kali berkantor di wilayah yang masuk dalam Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur tersebut. Presiden Jokowi Dodo mengatakan, pembangunan IKN bukan hanya sekedar memindahkan perkantoran. Menurutnya, IKN dibangun sebagai kota baru yang kompetitif di tingkat global. Sekian untuk Indika News kali ini, nantikan Indika News selanjutnya.